Dan perhatikan, di angka 13, maka otomatis lampu ini akan menyala beralih ke PLTS Ya, langsung di 12,2 ya, sudah menaik ya Dan kita perhatikan di angka 13V, sampai 13V relay akan connect, ya, langsung ke PLTS Ini sistem kerja secara mekanik, dengan bantuan motor Ya, jumpa lagi, channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Oke, jadi hari ini ya, ada permintaan dari subscriber, yaitu ATS analog ini, bagaimana jika dilengkapi dengan LVD Yaitu low-volt disconnect Ya, sekarang di depan sudah saya pasang LVD ya, seperti ini Dan memakai relay Dan kita akan coba mempraktekan Jadi peralatannya sudah saya siapkan Di sini untuk prioritas PLTS ya Jadi di sini Sebagai backup PLN Nah, jadi Begitu PLS baterainya low Di angka yang sudah kita tentukan Contohnya kita tentukan di 11V Atau 11,5 Maka baterai tersebut jika low Otomatis Dia punya PLTS Ke switch ke PLN Dan PLTSnya mati Karena baterai sudah kita setting low Di angka 11V Otomatis Pindah ke PLN Transfer ke PLN Dan Jika baterai sudah full Kita tentukan di Angka contohnya 13,8 Maka Otomatis Dari PLN Sebagai backup Dia akan pindah sendiri Ke Prioritas PLTS Jadi otomatis Inverternya Menyala sendiri Ya, jadi Sistem cara kerjanya Seperti itu Dan sudah saya siapkan ya Yaitu inverter Sebagai Power dari PLTS Inverter Yang saya pakai Sebagai Simple Yaitu Kecil saja Supaya mudah Untuk Pengambilan video Juga Saya Siapkan Aki motor Ya 12V Kecil Supaya mudah Juga Dan Satu lagi Sebagai charger Aki Charger Aki Sebagai PLTS Atau solar panelnya Untuk mencas Aki Supaya Aki bisa tercapai Di angka yang telah Kita inginkan Contohnya 13,8 Jadi butuh charger Oke Dan kabel Kabel Seperti ini ya Untuk Mengkonek ke Jalur inverter Dan Satu lagi Kabel Untuk Mengkonek Ke PLN Jalur Backupnya Oke Jadi langsung Kita Setting Atau kita Rakit Untuk Invert Untuk ATS ini ya Auto Transfer suite Sudah saya Rangkai Perkabelan Di jalurnya Supaya Mempercepat Waktu Durasi Dan bagi Yang ingin Mengetahui Bisa Dilihat Di video Sebelumnya Nanti Saya akan Cantumkan Linknya Cara merakit Perkabelan Untuk ATS ini Ya Langsung Kita Rakit Untuk Penyambungan Ke LVD Inverter Dan Ke Akinya Oke Simak Terus Sobat Ya Jadi Langsung Kita Pasang Kabel Input Untuk Ke Inverter Yaitu Dari ATS NCB Dan ATS Ini Oke Kabel Satu Sudah Terpasang Dan Satu Lagi Ya Sudah Terpasang Dan Kabel Sebagai Backup Untuk PLN Kita Langsung Pasang Lagi Lagi Lie oke sudah terpasang kabel untuk black APLN ya langsung kita pasang yaitu kabel dari LVD jadi sudah terpasang plus minusnya ya jalurnya seperti ini ya jadi LVD plus minus input dan outputnya ya yang sebelah sini output plus masuk ke relay plus minus jadi relay ini sebagai coil ya untuk menggerakkan dan untuk menjadi sebagai saklar nah fungsi saklar ini kita sambung ke saklar daripada inverter Oh ya Oke jadi inverter ini sudah kita sambungkan ya dua kabel kita tarik keluar dari saklar ini Hai Oke cara kita menyambungkan kedua kabel ini saya akan beri contoh sebagai berikut ya jadi ini contohnya saklar inverter ya jadi ada kabel plus ada kabel saklarnya dua ya dua kabel dan kita solder keluar untuk kabelnya disini satu dan disini satu jadi seperti ini kalau dilihat dari dalam kita solder seperti ini Oh ya satu di sini dan satu di sini lalu kita tarik keluar seperti ini oke oke langsung kita pasang untuk kabel saklar ya yaitu ke relay sebagai Hai saklarnya pengganti saklar otomatis jadi disini sudah ada tulisannya Hai untuk nomor 27 sebagai coil ya pin 27 sebagai coil Hai plus minus ke lvd dan Hai kita memakai pin nomor 8 dan 6 sebagai normally open Hai 8 dan 6 untuk pengganti saklar ya langsung kita pasang ya dia punya kabel kabel saklar Hai kabel saklar Hai sebagai otomatis Hai saklar relay oke sudah terpasang dan satu lagi kita pasang di nomor 6 Hai ya nanti wearing saya akan lampirkan juga bisa di screenshot Hai jadi langsung kita pasang kabelnya Hai Oke sudah terpasang dan kita pasang lagi relaynya hai 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 ya sudah kencang dan kita pasang jalur aki ya untuk ke LVD Hai jalur plus Hai dan jalur negatif Oke jadi LVD sudah menyala hai 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 ya seperti ini aki menunjukkan 12,1 volt ya jadi aki kondisi 2,1 volt 12,1 volt Hai Oke sekarang kita setting terlebih dahulu Hai batas bawah kita setting di 11,5 Hai ya kitab cara menyettingnya kita tekan sekali dan kita tekan lagi beberapa detik sampai berkedip lalu kita tekan ya di angka 11,5 batas aki bawah ya jadi ketika aki low di 11,5 maka Hai ATS ini akan switch ke PLN sebagai listriknya dan batas atas kita kasih di Hai angka sebelah tombol sebelah kanan kita pencet sekali lalu kita tekan beberapa detik nah kita tambah di angka di angka 1,5 ya berarti setting batas atasnya di 11,5 tambah 1,5 berarti 13 volt aki dalam kondisi 13 volt dia akan on Oke langsung kita on kan dia punya inverter ya inverter plus kita hubungkan di plus ya langsung kita hubungkan plus dari cas aki Hai ya di bagian plus kita langsung konek dan di bagian negatif kita konek ya jadi seperti ini Oke langsung kita colokan charger akinya cas akinya Hai ya kita colokan Hai Oke sekarang prioritas di PLTS ya Hai lampu menyala dan panah menunjukkan di PLTS karena baterainya masih di angka 13 12,9 Hai sekarang beban lampu kecil dan casnya kita on off kan atau kita matikan ya maka Hai setelah angka di 11,5 ATS ini akan pindah ke PLN ya kita mulai matikan charger nya atau baterainya sudah mulai habis ya kita off kan dan dia akan turun ya 12 Hai dan 11,8 di angka 11 volt dia akan pindah ke PLT PLN ya perhatikan di angka sini 11,5 ya Hai ya langsung pindah ke PLN jadi ATS nya sudah berfungsi pindah ke PLN PLTS nya baterainya sudah habis dan langsung auto switch ke PLN Hai Oke sekarang kita nyalakan lagi charger nya ya jadi charger kita nyalakan Hai maka angka di aki 13 volt otomatis ATS dari PLN pindah ke PLTS ya 123 kita nyalakan charger hai 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 oke charger lagi prosesnya dan perhatikan di angka LVD ini ya jadi seperti ini hai 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 ya di 12,3 ya ya langsung dia pindahnya ke PLTS jadi baterai sudah full lagi jadi cara kerjanya seperti ini Hai ketika baterai full di angka 13 yang kita tentukan maka PLT on sendiri Sub indo by broth3rmax